hai oke selamat datang di channel saya Wanji kali ini saya akan mereview kijang lagi eh di video sebelumnya saya sempat mereview kijang yang 1500cc kalau kali ini saya mereview yang 1800cc LS jadi dia mempunyai tenaga lebih besar daripada yang sebelumnya dia lima percepatan jadi lima speed manual jadi dia keluar sekitar tahun 1995 sampai setelahnya sebelum yang LSD atau kijang kapsul itu keluar jadi ini keluar selebih dulu sebelum yang kijang kapsul jadi kalau yang ini dia 97 tapi dari Toyotanya dia keluar yang 1800cc pada tahun 1995 sekitar itu dan dia untuk mesin ini dia mempunyai 80 horsepower tenaga kudanya dan untuk torsinya dia mempunyai torsi sekitar 139 Nm jadi lebih besar daripada yang 1500cc kan bahas dari eksterior tampak depan samping belakang overall masih sama dengan yang generasi sebelumnya untuk grill disini dia yang model vertikal tapi menurut saya kalau grill ini biasanya ada yang horizontal seperti ini dia tidur biasanya eh tergantung selera juga sih karena seperti ini dia bisa diganti mau yang berdiri seperti ini atau yang tidur seperti itu kalau bumper dia jelas masih seperti sebelumnya besi keras cuman yang sisi samping aja yang plastik terus untuk headlamp pun masih sama dengan yang generasi 1500cc atau yang bermesin kode 5k kanan kiri masih sama lampu Sen terus yang di bawah juga sama lampu Sen masih ada overall masih sama ya jadi emblem pun masih disini kalau yang generasi awal kan mungkin masih bertuliskan tulisan Toyota bukan logo seperti ini terus untuk kap mesin sama disini ada washer untuk semprot air wiper posisi wiper sama overall sama ya jadi cuma berbeda nya di mesin terus dari sisi samping eksterior dia ada penambahan over fender seperti ini sampai ujung belakang dia dapat first step yang menyatu seperti ini sampai belakang kalau yang dari video saya sebelumnya dia akan masih enggak ada seperti ininya jadi dia pasti pakai yang besi ini ya ini bukan plastik cuman besi cuman aluminium jadi lebih kuat tapi kesannya dari samping dia menurut saya cukup bagus karena dia menyatu dari sini sampai belakang jadi lebih terkesan mobilnya lebih pendek jadi enggak polos seperti ini untuk variasinya jadi lumayan baguslah untuk dari sektor spion dia masih sama manual-manual ya belum belum retry belum otomatis jadi masih manual terus disini tambahkan lampu sen untuk sisi samping dan yang menarik yang membuat mobil ini lebih cantik menurut saya peletnya nih dia pakai pelet eh ring 17 dan dibalut ban asiles yang profilnya lumayan tipis dan untuk posisi pernya dia agak dipendekin ya jadi depan belakang yang sudah diturunin jadi biar untuk estetika mobilnya tuh terlihat lebih bagus dan keren menurut saya cuman kalau untuk eh naikannya mungkin agak bantingannya agak keras karena dia dipendekin cuman kalau untuk dalam kota menurut saya masih sangat nyaman Oke nanti mungkin bisa saya coba dimana kalau posisinya pendek dengan pelek yang cukup lebar besar dan profilnya banyak tipis keras banget atau masih masih nyaman sesuai hijang inilah terus dari list bodinya dia biasanya list bodi ini bisa ini sepertinya nggak udah sini ya karena udah banyak bretar di pasaran yang bisa kita ganti sesuai selera kita jadi ini dikasih yang warna coklat menurut saya menyatu sih sama warna bodinya dan kalau mobil zaman dulu tuh memang ciri khasnya cat mobilnya tuh warnanya tuh unik-unik menurut saya ya seperti inilah kalau sekarang kan itu mungkin standar ya hitam putih merah kalau dulu kan aneh-aneh gitu menurut saya jadi ada biru jongker terus warna seperti ini abu-abu terang abu-abu tua jadi warnanya ciri khas banget untuk mobil pada zaman tahun 90-an terus disini masih ada emblem hijang ciri khasnya terus untuk dari sisi samping ini yang tipe-tipe short ya jadi kalau yang long dia lebih agak panjang cuman ini ya tipe short cuman perbedaannya kalau yang long mungkin ruangnya di baris ketiga lebih agak luas kalau untuk dari sektor kaca depan samping sama yang paling belakang masih sama seperti yang generasi sebelumnya yang belakang sini masih model slidding sini dia model ini nggak paten bisa dibuka sedikit setelah untuk ventilasi cuman yang tipe ini dia udah AC sama double blower di belakang jadi untuk penumpang baris kedua dan ketiga masih mendapatkan udara segar atau AC dingin yang lebih banyak karena yang generasi sebelumnya yang save ada di video saya sebelumnya itu dia cuma single blower jadi yang belakang kurang dapat hasil lebih maksimal Oke terus dari handle dia ini dibalut chrome cuman masih model tarik terus ini kunci ciri khas zaman dulu apa ya sebetulnya kunci ding dong lah biar aman seperti itu terus yang belakang juga dibalut chrome cuman yang di belakang dia nggak ada slot kunci ya seperti itu sini untuk banyak tadi semuanya ukurannya sama depan belakang terus Tenggy Beijing masih di sini dilapis cover chrome sama di sini dia ya over fendernya menyatu sama ini apa ya penahan lumpur jadi lebih ini penahan lumpurnya keras ya jadi baguslah untuk STTK mobilnya menurut saya seperti itu Oke kita coba lihat ke bagian belakang resector belakang ya overall masih sama terus lampu dia seperti ini masih sama cuman kalau untuk stop lamp sudah banyak sih dari dulu untuk variasinya ada yang model kristal model modelnya banyak itu loh kalau ini dia pakai yang model agak-agak generasi sebelumnya jadi masih orisinilnya sama disini dia terdapat emblem kode 18 bahwasannya dia memang mempunyai mesin 1800 DC sama disini tipe SSX dan untuk Kijang biasanya memang dia komunitasnya Toyota Kijang Super Community Indonesia terus untuk di bagian sektor belakang memang yang ini Kijangnya masih tetap dipertahankan dengan hewannya ini gambar hewannya kalau sekarang seperti Innova Innova Ribbonnya sudah hilanglah ya ini masih seperti ini terus posisi plat nomor masih sama disini ada lampu untuk plat nomor dan ini handle pintu belakang masih seperti ini belum model hatchback dibuka ke atas masih model lama seperti ini terus disini juga masih ada bumper dari besi juga yang yang sisi sampingnya masih dari plastik cuman ini dikasih seperti penahan biar enggak lecet karena yang belakang kan untuk penumpang bisa muat tempat orang lah jadi untuk penahan biar bumpernya ini enggak lecet untuk dari Nalford dia masih disini dan ban serep juga tetap disitu jadi masih sama seperti generasi sebelumnya kalau ini dia model Kijang yang menurunkan ban serepnya dia pakai masuk sini untuk agar ban serepnya turun jadi kalau sekarang seperti Kijang Innova ya kan kita harus ngerakit tongkat dongkrak itu kan dimasukin biar roda dari ban serep ini bisa turun ini sama ini ada lubang ini fungsinya untuk itu oke untuk dari sektor mesin seperti yang sudah saya sampaikan di awal video tadi dia tipe mesin 7k jadi 1800 CC untuk model mesinnya kurang lebih sama simple jadi apa ya ciri khas Kijang zaman dulu lah dia masih pakai platina belum injection lah Cuman dia udah for steering terus apa ya untuk ruang mesin memang ciri khas Kijang zaman dulu simple ya enggak ribet seperti zaman sekarang lah jadi untuk kabel-kabel dan lain sebagainya tuh masih enggak terlalu semerawut lah menurut saya seperti itu Oke jadi dia masih penggerak roda belakang masih pakai gardan jadi menurut saya untuk tanjaan untuk jarak jauh masih tetap idola lah untuk masyarakat Indonesia Oke mungkin untuk sektor mesin cukup itu aja untuk dari bagian tengah dan belakang mungkin kurang lebih sama seperti yang udah pernah saya review sebelumnya posisinya sama enggak ada bedanya sih masih nyaman dan masih ada armrest di sini terus untuk posisi yang di tengah bisa reclining overall masih sama dan dia masih berbahan fabric yang ciri khas mobil zaman dulu menurut saya sayang kalau dihilangkan atau di cover cuman ini nyaman ya bahan fabric seperti ini untuk posisi duduknya bedroom luas legroom luas dan mobil zaman dulu memang jarang untuk cup holder jadi di sisi pintu kanan kiri enggak ada cup holder di sisi jok sini pun enggak ada ada pocket holder jadi untuk bawa minuman mungkin masih kurang lah kita mungkin taruh bawah atau taruh sini-sini pun ada sedikit cuman enggak bisa untuk kapol terbesarlah mungkin untuk botol-botol kecil seperti itu untuk baris kedua dan baris ketiga pun kurang lebih sama bisa dua orang lah kalau ukuran badan besar kalau badan kecil-kecil mungkin bisa masuk 4 orang jadi total bisa 123456789 9 orang masuk mobil ini dan mungkin masih kuat untuk jarak jam interiornya ini udah ya seperti ini ya karena banyak stiker dan seperti ini maksudnya selera orang masing-masing cuman ini audionya dia udah dirubah demikian rupa pakai software dan dia pakai equalizer sendirilah jadi untuk pengaturan equalizer nya sendiri walaupun yang dia masih pakai tape yang singledin ya seperti singledin terus suaranya cukup lumayanlah karena dia pakai software besar di belakang karena ruang belakang sangat cukup untuk memasukkan software yang ukurannya mungkin besar dan ini tadi ada laci penyimpanan atau asbak dia masih ada asbak di sini ya ini yang saya katakan tadi tempat penyimpanan terbuka kecil Lighter sama AC dia cuma ada tiga percepatan untuk anginnya sama ini untuk tingkat kedinginan AC nya ya ini AC nya Kijang rata-rata cirikannya dia seperti ini jadi seperti AC manual gitu kita pasang sendiri padahal aslinya seperti itu dan untuk ya ini layout dashboard dari Kijang yang 1800 CC yang ini tempat penyimpanan tadi yang untuk sisi penumpang cukup luas ada tutupnya juga terus untuk dia setir ini tadi dia model yang seperti ini dia model seperti ini dia enggak ada palangnya disini ciri khasnya dan untuk lakson disini cukup ciri khasnya Kijang lah dia ada logo Toyota nya disini seperti itu dan dia juga ya itu tadi saya bilang dia dikasih lampu-lampu tambahan di interior biar lebih manis lah di dalam mobil jadi seperti di atap ini tadi warna putih di bawah warna biru biar lebih meriah lah seperti itu oke jadi tadi saya akan mencoba merasakan yang 1800 CC ini untuk tarikannya nanti kita coba gimana rasanya ya memang lebih besar tenaganya nafasnya dia lebih banyak lebih mungkin kalau dibanding 1500 tetap nyaman seperti ini apalagi kalau kita jalan di tol gitu mungkin dia lebih anteng dan ini untuk setirnya masih anteng tidak goyang kanan kiri atau orang menyebutnya speleng masih cukup nyaman dan seperti yang generasi sebelumnya di sisi pintu kanan kiri depan dia masih soft touch walaupun soft touchnya seperti ini ciri khas soft touch zaman dululah dia berbahan empuk semua cuman dashboard masih tetap berbahan keras dia kalau kejang yang tipe ini memang dia apa ya dibawah seperti itu sama kanan kiri jadi enggak seperti mobil sekarang ya udah jadi satu seperti di dashboard seperti itu terus di tengah sisi tengah di sini dia terdapat teruang penyimpanan cukup besar karena disini jarak antara pengemudi dan penumpang depan cukup luas jadi spasenya disini cukup luas walaupun sebenarnya ruang penyimpanan disini harusnya kalau bisa dibuat lebih tinggi seperti itu bisa buat tempat sandaran tangan dan disini ada eh kapolder ada dua biji sama ruang penyimpanan cukup besar di tengah terus di sisi pintu kanan kiri depan nggak ada kapolder pocket holder pun nggak ada dan untuk rem tangannya pun masih disini jadi nggak di tengah seperti ini masih tetap disini dan untuk tombol AC disini di samping tombol AC dia masih terdapat ruang penyimpanan terbuka kecil sama lecture seperti itu Oke mungkin cukup sekian video kijang yang tipe KF70 yang 1800cc kijang super yang tipe LSX semoga video ini bermanfaat jadi walaupun saya ada kurang kata atau gimana mungkin bisa komentar di bawah atau kalau bisa lebih jelasnya lagi untuk review kijang yang overall sama karena ini posisinya cuma beda di mesin jadi untuk interior dan lain-lain lebih lengkapnya kurang lebih sama bisa lihat video saya yang sebelumnya yang tipe 1500cc Oke mungkin cukup sekian jadi jangan lupa like sama subscribe video ini Terima kasih telah menonton video ini